Hai kembali lagi bersama kami Renny Fudo dan saya Enda Kali ini kita akan membawakan bacaan Zodiak untuk bulan Agustus Seperti apa? Yuk disini ya Lihat ya Oke jadi bagaimana bacaan prediksi bulan Agustus untuk yang berzodiak Leo Leo secara general dulu General Kita ambil tiga kartu Satu Dua Tiga Cara general Satu Judgment nih Dua Chariot Tiga Two of Pentacles atau Two of Coins Yang artinya Artinya Judgment sih kayak nunjukin secara general ya Ini kehidupan ini kehidupan untuk yang orang-orang Leo untuk bulan Agustus sih emang cenderung fair dan performanya tuh dinilai Jadi baik yang kerja maupun yang sedang ada relasi atau sedang apapun temanya adalah performamu dari masa-masa bulan sebelumnya itu mulai dinilai dengan Agustus Oleh karena itu memang kecenderungannya adalah untuk mu untuk fokus ke performanya apapun yang sedang dikerjakan tolong bener-bener fokus Meskipun konsekuensinya secara keuangan mungkin agak-agak juggling jadi bukan berkekurangan bukan berkelebihan tapi emang bener-bener pengelolaan keuangannya tuh bener-bener harus teliti banget Karena memang apapun yang Leo kerjakan bulan ini ini lagi Istilahnya tuh evaluasinya deadline-nya tuh di Agustus Oke Dan itu emang dia bener-bener fokus dan shift dan fokus ini ya konsekuensinya keuangannya mesti agak diatur sih Oke jadi kalo intinya kayak semacam bulannya penilaian nih buat teman-teman Leo ya Jadi kalo misalnya kalo bahas aja saya mah at any cost gitu kan harus selesai misalnya gitu Jadi mungkin kamu jadi harus kesana kemari atau apa tapi ya sudah diatur segimana baiknya yang penting Betul karena eh any cost ya keuangannya mesti bener-bener keliti banget Soalnya nih agak-agak jauh ini Oke Nah secara karir dulu aja kali Karir dan keuangan dulu ya Oke sekarang kita Karir Ini satu Dua 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 ini kayak bulan apa ya, ini tuh kayak semacam bulan dimana Leo ini struggle, cukup struggle di perusahaan tempat dia kerja baik dia mengusaha maupun dia lantor, ini adalah bulan dia struggle dalam mempertahankan karirnya kenapa? karena ya keuangan Leo memang cukup lagi ini sih, lagi agak janggung tadi makanya mungkin ada berkaitannya sama bacaan yang jenderal tadi mungkin emang lagi fokus, lagi ada deadline, lagi ini karena emang lagi struggle banget, dan ini kayak nunjukin dia ini ada kayak semacam godaan untuk mencoba jalan pintas jadi misalnya jalan pintas ini misalnya kalau orang kerja kantor, ya mungkin dia mencoba mulai masuk ke politik kantornya yang menurut saya ini ke politik yang ngasehatnya, untuk yang misalnya usaha sendiri dia mulai jalan pintas misalnya, sorry misalnya, ya nyonggok ke sana sini, nyonggok ke sana sini dan ini disarankan sih lebih baik ambil jalan lurus aja, karena sekali mengambil ini jalan, sekali mencoba itu udah gak bisa balik akan ini terus, akan apa sih, akan bergantung disitu terus tapi kan kalau kita bicara bulan ini tuh bulan penilaian buat Leo istilahnya mengerahkan semua cara yang ada gitu kan? iya, tapi caranya positif sangat disarankan, memang segala cara memang harus dilakukan tapi disarankan sih jalan cara yang positif, karena memang karena ini bulan penilaian untuk orang-orang zodiac Leo dan makanya ketika bulan penilaian kan jadi banyak deadline, banyak yang harus dikerjain banyak hal-hal yang istilahnya tuh, baik di luar dugaan maupun di dalam dugaan gitu ada yang tanggit yang bisa tercapai jadi kurang, jadi harus dikebutkan kawan-kawan ya jadi mengakibatkan godaan buat ini jadi tetap jaga hati, apapun itu hasilnya yang penting kamu sudah melakukan yang terbaik dan dengan cara yang baik iya, dengan cara yang baik karena sekali pakai itu cara, itu jadi kebiasaan oh, ketagihan karena kayak kok gampang iya, tetap bisa gitu kemudian untuk percintaan dan percintaan baik yang single maupun yang sudah punya pasangan pertama hangman kedua best of one ketiga two of cups kalau sudah lihat ya hmm hangman dan pecah konde ini kayak nunjukin ini kayak semacam masa pengorbanan ada sesuatu yang mesti dikorbankan ya mungkin ada kaitannya dengan kerjaan tadi sih jadi ketika seperti yang kita bilang secara jalan itu kan dalam masa penilaian buat Leo dan ternyata pas kita lihat di karir atau kerjaan atau rejekinya ternyata memang soal kerjaan dia lagi cukup tinggi-tingginya hmm alhasil di hangman ini kayak nunjukin secara relasi memang agak sedikit dikorbankan hmm jadi waktu untuk sama pasangan baik yang yang Bajando punya pasangan atau yang single waktu PDKT nya mungkin agak dikorbankan agak berkurang lah istilahnya lah kenapa ya karena memang balik lagi ujung-ujungnya ya buat kerjaan tadi sih apapun kerjaannya itu ternyata itu cukup menghasilkan dan pengorbanannya memang cukup worth lah sisi bagusnya anggap aja ini kayak masa ujian untuk pasanganmu kalau pasanganmu bisa mengerti dengan situasi yang memang kebetulan memang lagi naik-naiknya ya tensinya lagi ketegangannya lagi naik di kerjaannya di karirnya dan dia ternyata lulus hubungan kalian awet selamat gitu tapi kalau ternyata pasanganmu gak bisa terima apapun alasannya ya berarti itu sifat asli pasanganmu belum bisa menerima situasi ketika dirimutu lagi sibuk-sibuknya ya disarankan ya mulai cara yang lain jadi nih kayak kalau dia lulus ya selamat kalau enggak ya mulai memikirkan cara yang lain sih nah cuma kalau bagi yang single ini kayak nunjukin setelah badai kerjaanmu berlalu somehow ini tuh malah jadi ini ini malah jadi kayak dirimu punya banyak waktu untuk ngegebet sana sini sih ngegebet A ngegebet B dia punya banyak waktu setelah ini jadinya begitu sih ya demikianlah bacaan untuk Zodiac Leo di bulan Agustus tapi cuma sebentar jangan kita close dulu ini menarik sih saya belum pernah lihat kartu ini namanya kartu apa ya Legacy of the Divine oh oke oh oke Legacy of the Divine dari Chiroma Cetik oh oke ya cuma entah nih aku concernnya ini kayak terutama Leo ini di bagian relasi sih karena imbas dari kerjaan tadi emang relasinya dia tuh siap-siap kalau enggak lulus ya siap-siap ini sih ya cuma bagi yang single sih ini jadi setelah kerjanya udah beres ya siap-siap ada peluang untuk nge-guide dan jadiin orang tuh pasangan oke jadi buat Leo yang masih pada jomblo seperti kamera mesai dia udah mulai yes katanya oke sekian bacaan untuk Zodiac Leo di bulan Agustus ya oke inget like dan subscribe channel gue ya bye bye